Simak informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam Pemeriksa petugas gabungan dari Bia Cukai dan Satnarkoba Porrestabes Bandung berhasil menggagalkan penyundupan narkoba jenis ekstasi yang dikirim dari negara Bangladesh menuju kota Badung Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan ribuan butir ekstasi melalui mainan anak-anak yang dikirim melalui paket pos Seperti inilah detik-detik saat anjing pelaca K9 milik petugas Bia Cukai Jabari yang mengendus barang kiriman dari negara Bangladesh di PT. Pos Bandung Setelah dibongkar dan diselidiki oleh petugas gabungan Bia Cukai Bandung barang tersebut berisikan narkoba jenis ribuan butir ekstasi Dari hasil penyelidikan barang kiriman dari negara Bangladesh menuju kota Bandung tersebut petugas Bia Cukai Bandung berhasil mengamankan satu orang tersangka atas nama Rai Untuk mengelabui petugas, barang haram tersebut dimasukkan ke dalam mainan anak-anak Selain mengemankan 2000 butir pil ekstasi, sejumlah alat komunikasi handphone pun disita petugas ke salah satu alamat Indonesia yang F di Bandung Kemudian paket ini seperti biasa di laptop pos kita memiliki ekstray kemudian kita masukkan ke dalam ekstray ada benda di dalam mainan, dalam ini kan mainan ini di dalam mainan itu berisi barang-barang ini sehingga tidak biasa, biasanya kan di dalam mainan itu karena dia tidak ada mesinnya paling bagai atau elektronik kan tapi ini ada benda lain yang kita lihat sehingga dalam rangka membuatkan proses deteksi ekstray kita datangkan pinai, anjing kita kemudian dihendus sama dia anjing kita ada dua ya, dia pasif sama aktif kalau dia aktif, dia garuk langsung tapi kalau yang pasif, dia mergi dia-dia, dia banyak akan kemana-mana sampai dengan barang yang kita buka nah, setelah kita buka kemudian kita tes kalau saya akan lakukan tes memang positif tapi untuk meyakinkan kita kirim ke laboratorium dan ternyata yang bisa hasilnya di sana adalah ekstasi berang haram narkoba masuk ke Indonesia melalui PT PO sudah dua kali terjadi hal ini dikarenakan pengirim dan penerima tidak berinteraksi secara langsung atas penggagalan penyelundupan narkoba jenis ekstasi senilai 800 juta rupiah ini dapat menyelamatkan 4.000 jiwa warga Indonesia sudah mempertanggungjawabkan ati perbuatannya pelaku terancang hukuman seumur hidup Yona Kurniawan, Bandung, TV